hai 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 ayo yo what's up bali lagi bersama gua asa ARD keepkan kreator agensi nah oke coba kesempatan kali ini gua nggak bikin gg lagi ya tapi gua mau bikin gimana sih caranya tuh cermin bayangan yang kayak di am ya dan btw gua minta maaf banget ya karena udah lama banget nggak bikin konten ya udah nggak bikin tutorial gitu ya udah satu minggu lebih gitu ya karena ada problem gitu ya Nah disini gua nggak ingin banyak bacok lagi ya dan buat kalian yang udah berkomentar tapi belum aku balesin itu gua minta maaf banget karena memang gua masih banyak problem gitu ya pasti ntar gua kalau udah kelar nih problem ntar gua balesin semua dan seperti yang kemarin yang minta gua mampir ke channelnya lu tenang aja ntar gua bakal mampir ke channel dulu oke nah disini kita akan focus dulu ke caranya bikin cermin bayangan ya seperti ini contohnya nih ya Nah tuh tuh kan ada bayangannya ya kan Nah disini tuh caranya tuh sangat simpel dan disini gua mau pakai sound bebas sekalian mau pakai sound apa aja btw ini gg yang baru aku up di set gua dan kalian nggak mau minta tutorialnya silahkan komen di video set gua yang ini ya Nah oke di sini langkah pertama ya di sini kita hapus dulu buat cerminnya ya Nah ini nah disini kalian sebelum ngasih cermin itu kan pasti kalian udah bikin gg duluan ya udah bikin gg tipis ya gimana bentuknya itu terserah kalian ya dan kalian tentuin buat efek cerminnya itu mau dimana ya di sini gua nentuin di titik bit yang ini ya yang ini sama yang ini gitu ya buat efek cermin kan bisa pilih efek di sini buat langkah itu pertama di sini nih di sini ada namanya efek ya di sini kita punya efek terus kita pilih efek video terus di sini bisa kalian cari aja di menu lensa gitu ya buat cermin itu ada di lensa tapi berhubung di sini gua udah mefavoritkan ya di sini kita langsung aja pilih di favorit yang namanya itu efek cermin Nah setelah itu kalian bisa pendekin nih buat efek cerminnya terus kalian kasih di titik bit yang yang telah kalian tentuin buat tempat efek cerminnya Nah setelah itu kalian bisa pilih objek ini terserah mau kalian video utama doang ataupun semua video itu tergantung selera kalian setelah itu bisa kalian checklist Nah langkah berikutnya disini bisa kalian salin buat efek cerminnya terus kalian bisa ganti terus kalian pilih aja di klub malam ya sebenarnya kalau dulu itu namanya itu tongkat sihir tapi sekarang namanya itu udah ganti nuasa klub ya Nah setelah itu bisa kalian checklist Nah disini kalian bisa geser dulu buat efeknya itu disini ya Nah disini Kenapa aku pilih disini karena bisa kalian lihat disini tuh ada efek bayangan dari nusa nuasa ini ya nuasa klub ini nih Nah kalian tentuin ya kalian tentuin sebelum akan tuh ini kalian bisa kalian setting dulu di sini gua biasanya makanya itu di sekitar 30 coy dia tergantung kecepatan son kalian ya kalau ngebit ya gitu ya bisa kalian atur di 100 ataupun 50 ya tapi disini kalau setengah selo dan setengah ngebit gitu bisa kalian atur ya kalau terpaksin sendirilah dengan sound card masing-masing dan berfilter ini bisa kalian nolin aja ya Nah terus disini bisa kalian lihat ya kita perhatiin foto ini ya kita perhatiin fotonya Hai nah disitu kan ada bayangannya ya kan kita terus geser sampai akhir bayangan Nah disini kan udah akhir bayangannya ya Nah disini berarti kita pendekin nah gini nah terus tinggal kita kasih pasin di bawahnya efek cermin kayak gini nah gitu ya Nah setelah itu kalian salin lagi dan kalian kasih di depannya nah gini jadi diantar jadinya gini nah gitu ya guys ya kurang lebih ini ya bisa kalian lihat Hai nah kayak gitu ya buat kalian yang penasaran sekali lagi ya penasaran dengan jiji ini yang ini nih yang kalian lihat di video surat gua itu kan komen sebanyak-banyaknya buat bikin tutorialnya gitu ya Nah oke guys ya mungkin cukup sekian aja buat tutorial hari ini ya kalian harus apa harus bantu lagi gua dukung gua untuk selalu semangat buat bikin konten-konten terupdate gitu ya guys ya buat jijik yang kece-kece gitu ataupun yang selur-selur gitu ya guys ya Nah buat kalian yang belum paham itu tinggal kalian putar ulang aja video ini sampai kalian paham ya guys ya Nah oh guys disini gua saya Rizit pamit sampai jumpa di next content and bab ya